Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Karena hanya, kita harus berjuang dan kita harus bersedia berkorban untuk memperoleh kerebasan dan kemerdekaan yang menjadi hak milik kita semua. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momentum terpenting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam masa-masa revolusi, momentum itu menjadi titik pijak bagi rakyat Indonesia untuk semakin berjuang mempertahankan kemerdekaan yang pada masa itu ingin kembali direbut oleh Belanda. Akan tetapi, setelah Indonesia kembali ke dalam negara kesatuan, terjadi pemberontakan Kaharmusakar yang juga mendirikan Negara Republik Persatuan Islam Indonesia. Dalam proklamasi kemerdekaan Negara Republik Persatuan Islam Indonesia, salah satu bunyinya adalah membatalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu apa alasan Kaharmusakar bersama golongan pejuang Islam revolusioner membatalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mari terus berbagi informasi dengan membagikan video ini. Bahwa kedudukan bangsa kita pada dewasa ini berada di dalam jurang totalitarisme, berada di dalam penindasan, perkosaan, dan perbudakan negara totaliter Pancasila. Berada di bawah telapak kaki dari seorang diktator garang, diktator dalim bernama Soekarno. Bersama dengan golongan manusia Pancasila sesamanya, berbuat senang benang terhadap rakyat Indonesia, mempermainkan nasib hidup rakyat Indonesia, mempermainkan nasib hidup kita semua. Dalam bukunya berjudul Catatan Batin Seorang Pejuang Revolusioner Jilid III, halaman 88-94, Kaharno Sakkar menyebutkan, Landasan sebab yang menjadi alasan pejuang Islam revolusioner di Indonesia, membatalkan proklamasi 17 Agustus 1945. Paling tidak ada 13 alasan Kaharmu Sakkar bersama pejuang Islam revolusioner membatalkan proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta. Pertama, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan oleh golongan Soekarno memperkosa hak asasi rakyat Indonesia sebagai bangsa bersuku dan bergolongan besar, dipaksakan menjadi satu dalam negara kesatuan totaliter, di mana golongan Soekarno lupa bahwa bangsa bersuku dan bergolongan besar mungkin dapat dikuasai oleh negara kesatuan totaliter untuk sehari. Akan tetapi, akan tiba masanya golongan bangsa itu bangkit mengambil alih haknya yang telah dirampas secara sewenang-wenang. Dua, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno, mengobarkan perang saudara, membakar habis perkampungan-perkampungan rakyat, dan merampok segala harta kerajaan alam Indonesia yang dianukrahkan oleh Tuhan kepada rakyat Indonesia yang bergolongan bangsa dan bersuku. Tiga, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno untuk menindas, membunuh, dan menjajah golongan bangsa sesamanya, khususnya golongan umat Islam yang mempunyai saham terbesar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tiga, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno menjalankan land reform ala komunis memperkosa hak milik rakyat secara sewenang-wenang. Tiga, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno menghancurkan moralitas agama dan menghancurkan kehidupan agama di Indonesia. Tiga, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno memaksakan pusdek gadungan memperkosa kehidupan sejarah dan peradaban rakyat Indonesia dan menjurumuskan rakyat Indonesia ke dalam bentuk masyarakat hewan. Tujuh, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno berbuat culas dan hianat atas perjanjian KMB, merendahkan derajat bangsa Indonesia, membatalkan KMB secara sepihak dengan tidak mengindahkan kesopanan pergaulan hidup manusia dalam ikatan perjanjian, menyebabkan timbulnya krisis politik, ekonomi, dan berbagai macam kekacauan dalam negeri yang tidak berkesudahan. Tujuh, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno mengangkat hakim-hakim pengadilan yang hanya tahu membeo kepada golongan Soekarno dalam menjatuhkan hukum secara sewenang-wenang kepada manusia sesamanya. Sembilan, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno memberikan kebebasan dan kekuasaan luar biasa kepada pasukan-pasukan tentaranya yang beraliran komunis yang beraliran komunis berbuat kejam, bengis, dan sewenang-wenang kepada rakyat. Sepuluh, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno bersekutu dengan negara-negara komunis terutama Soviet Rusia menyebabkan kebejatan dan segala macam kejahatan komunis merata dan meluas di seluruh pelosok Indonesia. Sebelas, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno menggerakkan pembangunan semesta menciptakan manusia Indonesia baru dalam tipu muslihatnya melemparkan agama keluar dari pagar negara. Dua belas, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno mematikan pengaruh hidup Islam di Indonesia dengan jalan membangkitkan kehidupan semangat kebendaan dan keberhalaan di kalangan golongan agama. Tiga belas, adalah nyata bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan topeng oleh golongan Soekarno menghancurkan persatuan umat Islam bangsa Indonesia dengan jalan memerangi dan membunuh kepada golongan umat Islam yang bertugas membela kebenaran ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis syahi dan menyuap uang, harta, dan kedudukan kepada golongan umat Islam bangsa Indonesia lainnya yang dapat dibujuk menjadi beo membenarkan ajaran Pancasila Gadungan. Di antara itulah, menurut Kaharmusakar dalam bukunya, catatan batin seorang pejuang revolusioner jilid tiga yang menjadi alasan-alasan golongan pejuang Islam revolusioner atas nama umat Islam bangsa Indonesia bertindak tegas membatalkan proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, menurut Kaharmusakar, mulai sejak dibatalkannya proklamasi 17 Agustus 1945, maka kedaulatan yang berlaku atas bangsa Indonesia di seluruh permukaan bumi Indonesia ialah kedaulatan amanah Tuhan di sepanjang ajaran Islam dalam bentuk Negara Republik Persatuan Islam Indonesia yang bersendidasar Al-Quran dan Hadis Sahih. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.